assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman telah berkunjung kembali di channel yang seterhana ini kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat tangga dan sekaligus railing nya ya teman-teman untuk pegangan tangga itu ya disini sudah disiapkan modern bangunan untuk memasang tangga tersebut ya teman-teman jadi acuan kita ini ketinggalannya 3,2 ya pertama kita rencanakan dulu panjang dan lebar anak tangga itu ini 120 kali 30 cm untuk kerjakan kakinya teman-teman dan rencanakan setelah itu saya make group dan make komponen ya setelah itu saya push untuk naiknya 20 cm kita copy X7 ya itu buat 345678 setelah itu kita 120,4 ini kita warnai ya teman-teman supaya ada variasi sedikit ini 2 cm ini ya setelah itu kita warnai juga anak tangganya keseluruhan berapa teman-teman eh kok berapa warna apa teman-teman ya ini versi saya warna keramiknya dan kita buat bordes disini ini kita mundurin dulu ya teman-teman kita mundurin dulu ini sudah tidak kena kaki kalau lewat misalnya begitu nah ini ada yang bolong ini nantinya kita tinggal tutup aja tinggal kita garis aja ya dia tutup sendiri teman-teman ya oke setelah itu kita make unique ini teman-teman kenapa di make unique karena ini tadi dalam satu komponen semuanya jadi kalau ini kita ubah semua itu berubah jadi kita harus klik make unique tadi sudah ya supaya ini aja yang berubah ini saya kita rencanakan untuk bordesnya teman-teman bordes apa ya namanya 120 kali 12 ya ya ini kita tarik ini juga kita tarik teman-teman ke sini juga kita tarik ya ini ya iya ya kita tarik sini ya 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 saya kita tarik sini ya kita tarik sini ya ya begini ya pas temen-temen ya sudah setelah itu kita edit dia ke atasnya supaya lebih luaslah enggak usah disini kita bawa ke atas semuanya ketika beberapa saja yang penting dia enggak kena denah ini ya enggak kena bangunan ini supaya nyaman kita berpikir di atas buka ini kita copy dulu teman-teman di atas itu kita puter dia ini kamu lagi ke sini ya sudah terus ini kita copy teman-teman ya kita copy lagi tip 6 ya ya 2345678 jadi kita harus berhitungkan ketinggian bangunan ini dengan berapa jumlah anak tangga dari tiap panjang tinggi pijakannya nih ya kita harus sesuaikan kebetulan tadi saya sudah sesuaikan temen-temen jadi temen-temen bisa merencanakannya sendiri ya sudah itu kita sebut ya semuanya temen-temen sebut ya kamu buat kesambungkan temen-temen temen-temen nah jadi nah yang bolong kayak gini kita kontrol Z ya kita ulangi lagi ya enggak bolong ya jadi kalau ada bolong tadi kita kontrol Z saja tetapi sih kayaknya ya 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 jadi ya temen-temen yang sama juga yang atasnya kita sudah kita nah kita ya ya ini waktu aku setelah teman-temen kayak tadi oke sudah jadi tangga kita sekarang kita mau rencanakan besi railing ya temen-temen untuk pegangan ditanggap supaya lebih lengkap lebih komplit supaya komplit gitu temen-temen saya rencanakan ini disini naiknya pegangannya disini eh 85 ya 85 cm untuk yang berdirinya disini nanti untuk kecilnya 222 dan ini 5 cm lagi iya juga sama ntar 5 cm yaitu nanti juga terangkan temen-temen dua-temen yang lebih ada 2 recipart sebelumnya yang lebih 121 cm22 100 cm2 2 cm2 juga lima cm setelah itu kita tarikkan setelah waypointnya kita ambil video setelah 2,5 juga 2,5 ya kita tarik tarik cari cari carakan kelima kali lima yang untuk besi yang bolehnya temen-temen minyak sudah bersama kita tarik tipe poinnya ini joko menjelah atau yang ini kita make group temen-temen setelah itu kita rencanakan untuk di atasnya temen-temen untuk pegangan atasnya juga sama kita tarik ke sini juga kita tarik ke sini ya ya atau nanti ambilnya ya temen-temen di sebelahnya itu dengan keramik jadi kita atur itu kita majukan dulu 10 cm 5 kali lima ya kita mundurin 5 cm supaya datangnya 5 cm ini dari pinggir tangga ya lebih bersama ini ya setelah itu juga gitu temen-temen sama 10 cm 5 cm 10 dan 5 kita tarik berapa 10-12 cm ya sama kita tarik berapa 10-12 cm ya sama kita tarik berapa 10-12 cm sudah jadi dengan yang baru kita sambungkan ke atas nah ini kita satukan kuda agar sebantunya ini supaya presisi ukurannya tepat ya kita berapa tadi 10 cm ya sekarang baru kita tarik garisnya lagi teman-teman ya sudah sini kita sama seperti tadi temen-temen jumlah senti ya ya sudah bagus ya temen-temen sekarang kita buatkan dia model 6 cm disini temen-temen ya untuk tiap jarak yang berdirinya di sini 6 cm ya ini 5 cm kesini 5 cm oke 5 cm ya kita buat sekarang modernnya di sini yang berpiang penyangganya ya kira-kira temen-temen kan sini ya itu sini kita jadikan make group itu kita copy kita geser ke sini berapa 5 cm kita warnai dulu nih ya supaya nanti kita copy enak enggak semua kita warnain color ya siap nah ini juga kita samakan jaraknya berapa 6 cm oke tinggal kita copy ini temen-temen ya kita kali X17 atau X berapa yang kita perkirakan pas sampai atas ya ya 17 sudah pas di sini ada long yang sedikit kita naikkan ini sedikit saja teman-teman ada dua cm ini kita naikkan ada ada 1,5 supaya dia enggak lowong sekali banyak agar enggak jadi enggak terlalu kelihatan ya hampir presisi lah semuanya gitu teman-teman yang sudah jadi kita nirling kita teman-teman tangga sudah jadi cara yang gampang ya teman-teman untuk diikuti insyaallah gampang untuk diikuti sekarang kita dengan warna yang atas ini batik saya pakai warna ini dan teman-teman juga mana kesukaannya yang saya warna ini juga ya teman-teman juga teman-teman juga sama lain sama iya untuk holonya sebagai warna hitam ya untuk si holonya iya kan untuk gue yang dikirinya ya nah udah cantik teman-teman sekarang tinggal kita copy paste untuk tangga yang bagian atasnya ya kita main group dulu supaya enak main group setelah itu kita kontrol ya teman-teman dan kontrol ini kita flip long red ya itu kita naikkan ke sini ya sudah cantik teman-teman disini kita geser berapa 5 cm nanti dulu kita cari titik tengahnya disini poinnya ya baru kita geser 5 cm ya jadi teman-teman hebat sudah jadi Alhamdulillah tinggal kita satukan yang bikin microp ya nanti muka dan expand dibawah juga bisa kita turunkan berapa tadi teman-teman 500 bebas ya sudah nah sekarang kita buat model peratnya ini sudah jadi sebenarnya tugas kita yang yang utama yaitu buat anak tangga dan realing tapi kita mau sesuai juga dengan pelat bangunan ini misalnya begitu kita main grup yang dimengkir gue tetap M kontrol dulu kita naikkan dia dulu kalau kita main grup setelah itu kita biasa lebih tebal pelat itu 12-15 cm ya tapi untuk rumah cukup 12 aja karena kita terlalu banyak betalah rumahnya teman-teman setelah itu kita bahwa ini kebawah ya sudah sudah kita kita geser ke sini ya nah supaya kelihatan tangganya teman-teman kita tutup dia sedikit apa-apa ya 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 Nah sudah jadi tentunya nah ini supaya nggak kelihatan seperti ini kita 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 apa namanya ya kita naikkan seperti ini ya supaya ini menyatu itu teman-teman 120 setelah kita kita mainkan disini ya sudah tinggal kita warnain nah sudah jadi teman-teman ini tinggal kita kita turunin 12 cm 12 cm ya ini kita turunin 12 cm kita kita dorong ketika ada ada yang lebih dari 120 ya 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 sudah lah itu pijakan keratnya ini bisa di sini ya sudah pas teman-teman jadi tangga kita model iya model sudah jadi sobat saya akan buatkan nanti tangga model L juga ya teman-teman beserta realnya juga ya ini kenapa bergaris-garis gini kenapa ada garis kita export aja teman-teman supaya kita harus mengenangkan garis-garisnya dan kita eksplode ya jadi untuk mengenangkan garis itu tinggal di eksplode aja ya teman-teman dia akan menyatu sendirinya ya ini sudah menyatu karena kita tadi main grupnya kita eksplode nya di dalam tembok itu jadi beratnya sudah menyatu dalam tembok ya jadi rapi ya teman-teman tangganya sudah jadi kelihatan mana rantai 1, rantai 2 nya ya tadi belum bagus di penempatannya tapi tidak apa-apa yang penting tujuan kita sudah jadi yang ini baik terima kasih teman-teman jangan lupa like share dan subscribe nya ya untuk mendukung terus jalan berkembang kedepannya insyaallah terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati